Masih oke juga pastinya ya. Masih oke banget, karena kilometer juga masih rendah kan ya. Kilometer juga masih rendah ya. Dan dibuka harga berapa nih kira-kira? Ini kita buka harga di 98 juta aja, Kak. Harga 98 juta. 98 juta ya. Masih bisa nego lagi? Nego boleh. Nego. Biasa. 85 kali ya, Bang ya. Naikin lagi, Kak. Naikin lagi. Naikin lagi dikit. Nah, langsung aja nih, kalau misalnya mau nego-nego langsung ke Bang Wisnu. Ya, Bang, dia dapat harga yang lebih menarik lagi. Ya, pasti. Halo sahabat otomotif semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Dan kali ini seperti biasa, saya akan mereview mobil yang ada di showroom ini. Dan pastinya bakal ada promo-promo yang menarik. Dan untuk harga pasti sangat ekonomis. Yuk, seperti apa sih keseruan kita review mobil kali ini? Jangan lupa ya, tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Dan pastinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channelnya Derosa Auto. Nah, kita langsung ke showroom mobilnya di T.E. Mobil. Kali ini saya ditemani langsung sama siapa, Bang? Saya Wisnu. Dengan Bang Wisnu. Dan saya, Arita. Siap. Nah, kali ini di T.E. Mobil ini ada promo-promo apa nih, Bang? Promonya kita biasa DP-DP murah, Kak. DP mulai 2 juta aja, teman-teman. DP mulai 2 jutaan. Sangat ekonomis banget ya, Bang. Iya, rendah sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang. T.E. Mobil ini alamatnya di mana nih? Ini berada di Jalan Raya Sintanala, di Jalan Utama, di Kota Tangerang, Kak ya. Deket Rumah Sakit Sintanala ya? Betul, patokannya deket Rumah Sakit Sintanala, persis di depan TM Motor, Yamaha ya, teman-teman. Oke. Nah, di TM mobil di sini nih, Bang. Untuk stok unitnya ada berapa nih? Ini kurang lebih di tempat ini ada 12-an. Ada 12 unit ya? 12 unit. Nah, itu untuk harga nih, kisaran dari harga berapa sampai berapa? Mulai dari di bawah 100 juta, 80-an, sampai di atas 100 juta ada. Dan harganya pun sangat masih terjangkau banget ya, Bang, untuk mobil di sini. Kalian bisa langsung datang ke sini atau langsung hubungi ke Bang Wisnu? Wisnu, ke nomor berapa, Bang? Di 0877-864-388, Kak. Nah, oke Bang, untuk review mobil pertama kita ke mana dulu nih, Bang? Ini ada mobil R3. Ada mobil R3. Suzuki R3. Suzuki R3. Ini untuk tipe apa nih, Bang? Ini tipe GX, variannya otomatik tahun 2014. Oke. Ini alamat Jakarta, pajak bulan 6 udah panjang, Bang. Pajak juga masih panjang, ya? Bulan 6 2024, ya. Dan untuk kilometernya nih, Bang? Ini kilometer di angka 105 ribu. Kilometer pun juga masih kecil, ya? Ya, masih normal. Masih normal, ya. Dan untuk kondisi mobil dan kondisi mesinnya nih, Bang, gimana? Mobil kondisi mesin prima, metik aman, Kak. Kaki-kaki juga normal. Kaki-kaki juga masih normal semua, ya? Iya, masih bagus semua, ya? Terus kita bergaransi juga 1 tahun, ya? Mesin dan transmisi. Garansi juga? Mesin juga masih bergaransi juga, ya? Bergaransi 1 tahun. Mesin dan transmisi, ya? Oke. Nah, untuk mobil R3 ini nih, dibuka harga berapa nih, Bang? Ini harga case-nya di OTR kita 135 juta aja, Kak. Untuk harga case-nya ya? 135 juta. 135 juta, ya? 130-an mungkin di bawahnya lagi bisa kali, ya? Buat untuk harga teman-teman semua nih yang lagi nonton. Datang aja, Kak. Kalau emang serius, nego, datang aja langsung. Langsung datang, langsung ke sini, ya? Nego sampai jadi, langsung. Biar dapat harga yang lebih menarik lagi, ya? Pastinya, ya? Nah, untuk harganya udah kelihatan, ya? Nah, buat teman-teman yang mau ngajuin harga sekitar 120-an, bisa langsung datang ke sini atau langsung hubungin Bang Wisnik, Bang, ya? Iya, boleh, boleh, Kak. Dan untuk, kalau misalnya teman-teman mau ngajuin kredit, bisa nggak? Bisa. Bisa, Bang. Nah, kita lagi ada promo, Kak. Di bulan ini, ya? Kita kasih DP murah. DP berapa? DP 2 juta aja. DP 2 juta? Iya. Dengan angsuran diangka 4 juta 60 ribu. Itu bisa bawa pulang, Kak, mobilnya? Udah langsung bawa pulang mobil ini, ya? Udah langsung bawa pulang mobil, ya? DP 2 juta. TM mobil ini, apa namanya, promo-promo yang sangat menarik juga, ya? Selain DP-nya sangat ekonomis, dan angsuran pun juga sangat minimalis juga pastinya, ya, Bang, ya? Angsuran 4 juta, DP 2 juta, bawa pulang. Nah, itu untuk angsurannya bisa di nego lagi, Kak? Bisa lah, dikit-dikit nego aja datang. Yang penting langsung datang ke sini, gitu, ya? Yang penting langsung datang. Nego serius. Nego serius langsung jadi, tuh, langsung, guys. Nah, selanjutnya nih, Bang. Kita ada mobil mana lagi? Kita ada, ini HR-P, ya? Ada mobil HR-P. Ini untuk tipenya apa, nih, Bang? Ini HR-P SCVT, 1500 cc, ya? Oke. Tahun 2015. Tahun 2015, ya? Tahun 2015. Ini alamat Jakarta, pajak bulan 8 Agustus, ya? Bulan depan. Kilometernya di angka 90 ribuan, Kak. Dan untuk kondisi mesin dan bodinya, nih, Bang? Kondisi mesin. Jadi, semua mobil di sini nggak bekas nabrak, ya? Iya. Satu, nggak bekas nabrak. Kedua, Matic udah kita cek. Semua aman. Semua aman, semua, ya? Iya, nggak bekas banjir juga. Pokoknya mesin semua aman. Ini atas nama perorangan juga, ya, teman-teman. Pastinya atas nama perorangan sendiri, ya? Tuh. Dan untuk mobil HR-P ini dibuka harga berapa, nih, Bang? Ini kita buka di angka 218 juta, Kak. Masih bisa dinego lagi, nggak? Bisa, bisa, Kak. Nego, boleh. Mungkin di harga 190 kali, ya? Kalau 190, belum lah. Tambahin lagi, tambahin. Naikin. Datang aja, lah. Kalau emang serius, datang. Nego langsung sampai jadi. Untuk mobil HR-P ini, Bang? Kalau misalnya buat paket kreditnya, berapa nih DP? Sama. Kayak 3 tadi, kita kasih DP 2 juta. Masih 2 juta lagi, ya? Masih bisa 2 juta, Kak. Dan untuk angsurannya, nih? Angsurannya 6.500.000 aja. Angsurannya 6.500.000? Selama? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Untuk angsurannya, masih bisa dinego lagi? Angsuran, kalau mau nego, boleh datang. Serius. Kita kasih bonus juga, asuransi mesin setahun. Oh, dikasih bonus juga, ya? Kasih bonus, tetap mesin transmisi 1 tahun. Mesin transmisi selama 1 tahun, ya? Oke, bagus juga, ya? Untuk promonya. Selain DP murah dan angsuran pun juga minimalis banget, ya? Kita kasih garansi. Plus dapat bonus juga, ya? Ada garansinya juga. Nah, oke, selanjutnya, Bang. Ada mobil apa lagi, nih? Ada di belakang, Kak, ya? Kita lanjut ke belakang. Oke, kita lanjut ke belakang, ya, Bang. Ini kebetulan ada dua mobil yang sudah sold out, ya? Kita sudah laku. Sudah sold out semua, nih? Sudah sold out. Kira-kira ini sold out dapat harga berapa, nih, Bang? Dua-duanya, nih? Ini Orlando. Kebetulan ini juga kan pelat daerah, Kak. Kita ada pesanan juga untuk di luar kota, ya? Oh, ini bisa pemesanan luar kota juga, ya? Bisa. Ya, kita terima jual, terima tukar tambah juga, ya? Terima tukar tambah juga, ya? Terima tukar tambah juga, ya, Kak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tukar tambah di sini juga bisa, ya? Bisa, bisa banget. Sangat bisa lagi. Bisa banget. Semua merek. Semua merek, ya, pastinya. Nah, selanjutnya, nih, ada mobil apa lagi, nih, Bang? Ini juga udah laku. Ini Mazda. Oh, ini udah laku juga, ya? Mazda tipe R tahun 2011. Nah, ini kira-kira dapat berapa, nih, Bang? Terjual berapa, nih? Ini kemarin kita jual di angka 110 juta. Di angka 110 juta. 110 juta ini untuk Jawa, ya? Sudah dapet mobil Mazda, ya? Mazda tipe R-Matic. Wow. Yang ambil kira-kira orang mana, nih, Bang? Ini yang ambil kemarin orang Klaten, Kak. Oh, orang Klaten. Iya, orang Klaten. Untuk dia beli case kemarin. Nah, ternyata, ya, guys, pembelian di sini nggak cuma di daerah Tanggerang aja, ya, Bang, ya? Iya, betul. Ternyata di luar daerah pun juga sangat banyak, ya, Bang. Pembelian di showroom TN mobil ini, ya? Dan kalau misalnya, nih, Bang, dari luar daerah pemesanan mobil di TN mobil ini, itu caranya gimana, Bang, untuk pengirimannya? Jadi kalau untuk kiriman, Kak, kalau emang konsumen mau datang ke sini, untuk ambil juga bisa. Tapi kalau untuk konsumen mau tunggu di rumah, kita anter sampai rumah, Kak. Tergantung request konsumen, ya? Tergantung request konsumen, ya? Ya, ada konsumen yang mau pakai towing atau mau jalan sendiri, ya? Maksudnya dijalanin, ya, mobilnya, ya? Nah, oke, Bang, selanjutnya, nih. Nah, selanjutnya, nih, Bang. Di sini ada mobil apa, nih, Bang? Nah, selain kita jual mobil-mobil pribadi, Kak, kita juga jual mobil niaga. Ini ada carry. Ada jual mobil niaga juga, ya? Suzuki Carry Pickup, tahun 2015, Kak. Dan untuk kondisi mesin dan modi mobilnya gimana, nih? Ini sih, kebetulan ini udah laku, Kak. Udah laku juga. Kemarin terjual cash, ya? Oh, keren, ya, terjualannya. Ya, lumayanlah. Terjual cash, orang sini sih yang beli. Ini kebetulan belum diambil karena nunggu hari. Oh, nunggu hari juga, gitu. Ini terjual harga berapa, nih, kira-kira? Ini tahun 2015, kemarin kita jual diangkat Rp. 78 juta, Kak. Harga Rp. 78 juta. Rp. 78 juta aja, iya. Wow, harganya juga lumayan ekonomis banget, ya, teman-teman. Iya, untuk miaga, bawa-bawa barang. Bener sih. Iya. Tapi biasanya mungkin di pasaran orang lain nggak sampai harga segitu, sih, ya, Bang, ya? Iya. Ini termasuknya masih terjangkau, ya? Iya, Kak. Nah, selanjutnya nih ada mobil apa lagi, nih, Bang? Ada di belakang, Kak. Kita lihat lagi. Di belakang sepertinya masih banyak lagi, ya, Bang, ya, mobilnya? Ya, ada lah, beberapa. Nah, di sini nih, Bang. Ini ada mobil apa, nih, Bang? Ini ada Avanza tahun 2012, tipe G Automatic. Ada mobil Avanza tahun 2012, ya. 2012, ya. Dan untuk transmisi mobilnya, nih? Ini Matic, Kak. Oh, Matic, ya? Tipe G Matic. Tipe G Matic, ya. Tipe G Matic, 1300. Untuk kilometernya, Bang? Ini kilometernya di angka Rp. 170 ribuan, Kak. Rp. 170 ribuan, pajak bulan 4 udah panjang. Pemakaian normal, sih, ya? Pemakaian normal, lah, Kak. 2012. Pajak juga masih panjang juga, ya? Pajak bulan 4, 2024, Alamat Jakarta. Alamat Jakarta, Pak. Ini atas nama PT. Oh, atas nama PT, ya? Atas nama PT. Tapi kita lengkap, ya. Surat pelepasan haknya semua lengkap, Kak. Kalau lengkap semua, ya? Sudah seratnya lengkap. Dan untuk kondisi mesinnya, nih, gimana? Kondisi mesin masih prima, Kak. Masih prima, juga. Tetap kita kasih garansi 1 tahun, meskipun tahun udah tua, ya. Tetap kita kasih garansi 1 tahun, Kak, mesin dan transmisi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau beli mobil di sini, walaupun tahunnya udah tua, juga nggak usah khawatir, ya? Nggak usah khawatir. Di sini semuanya ada garansi mesin, ya? Dapet semua. Dan untuk mobil ini, nih, Bang, dibuka harga berapa? Ini harga case-nya kita buka di angka Rp. 120 juta aja. Rp. 120 juta aja. Rp. 120 juta aja. Mungkin masih bisa dinego lagi, ya, Bang, ya? Boleh, lah. Nego-nego dikit. Ini mungkin di harga Rp. 90 juta kali, ya, Bang, ya? Rp. 90 juta. Nah, untuk harganya udah ditawan, nih, di harga Rp. 90 juta, dinaikin lagi, kata Bang Wisnu. Nah, buat teman-teman, nih, kalau misalnya mau dapet harga yang oke, ya, Bang, ya, langsung ajuin aja ke Bang Wisnu, atau nggak datang ke sini, ya, Bang? Boleh. Datang aja langsung nego. Langsung nego langsung, ya, sama Bang Wisnu. Test drive, nego, Kak. Oh, bisa test drive juga ke sini? Bisa. Test drive dulu sebelum membeli. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang percaya atau kurang yakin dengan mobilnya, bisa datengin montir langsung nggak ke sini? Boleh. Boleh. Kalau mau datengin montir, boleh. Boleh banget. Oh, boleh banget, ya? Atau mau general check-up ke dealer resmi, juga bisa. Boleh banget. Oh, gitu, ya. Tapi yang pasti tetap kita ada garansi, Kak. Dapet garansi juga di sini, ya? Dapet garansi. Maksudnya garansinya nih mobil nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, Kak. Dan transmisinya masih bagus. Bagus juga, ya. Itu paket kreditnya, nih, Bang? Sama. DP 2 juta bisa. DP 2 juta lagi, tuh. Bisa. DP 2 juta aja. DP semua di sini 2 juta semua, ya? Rata-rata 2 juta, Kak. Rata-rata 2 juta, tuh. Mumpung lagi ada promo, nih, teman-teman. Mumpung lagi ada promo. Langsung datang ke sini. Untuk angsurannya, nih, Bang? Angsuran 3 juta 500 aja, Kak. Angsuran 3 juta... 3 juta... 3 juta 5. 3,5 selama berapa tahun? 4 tahun. Selama 4 tahun, ya? 4 tahun, ya. Masih bisa nego lagi, ya? Datang aja, Kak. Yang penting datang langsung ke sini. Datang langsung. Nego-nego langsung ke sini, Kak. Nego-nego langsung ke sini, ya? Nah, selanjutnya nih, Bang. Ke mobil mana lagi, nih? Selanjutnya ada... Ini mobil niaga lagi, Kak. Satu lagi. Ada mobil niaga lagi. Kalau tadi, kan, Suzuki Carry. Kalau ini, ada... Daya Hasu Grand Max. Ada Daya Hasu Grand Max. Ya, ini tahunnya 2019. Tahun 1.500 cc non-AC, ya? Oh, ini non-AC. Non-AC, ya? Non-AC, ya? Hmm, oke. Dan untuk kilometernya, nih? Ini kilometernya di angka 32 ribuan, Kak. Untuk kilometernya di angka 30 ribuan, ya? 30 ribuan, ya. Ini bekas angkut berat nggak, Bang? Kira-kira? Nggak. Sebenarnya kalau pick up tuh bekas angkut berat, kelihatan, Kak, dari bug, ya? Biasanya. Biasanya kalau angkut-angkut berat itu kan, bug-nya bergelombang. Iya, betul. Atau nggak, sasisnya udah turun. Nanti boleh cek lah. Ini bug masih mulus banget, sasis juga masih aman banget, Kak. Oh, suspensi juga masih... Wah, si anak banget. Masih enak, ya? Nah, untuk mesinnya, nih? Masih oke juga, pastinya, ya? Karena kilometer juga masih rendah, kan? Kilometer juga masih rendah, ya? Dan dibuka harga berapa, nih? Ini kita buka harga di 98 juta aja, Kak. Harga 98 juta. 98 juta, ya? Masih bisa nego lagi? Nego boleh. Nego. Biasa. 85 kali ya, Bang, ya? Naikin lagi, Kak. Naikin lagi. Naikin lagi dikit. Nah, langsung aja, nih. Kalau misalnya mau nego-nego, langsung ke Bang Wisnu, ya, Bang. Dia dapat harga yang lebih menarik lagi. Ya, pasti. Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Ini paket kredit sama, DP 2 juta. DP 2 juta? DP 2 juta aja, Kak. Udah dapet mobil Grand Max ini? Grand Max, untuk mobil angkutan. Untuk angsurannya? Angsuran di angka 3,5. Angsuran 3,5, ya? 3,5. Wow. 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Untuk angsurannya masih bisa dinego lagi, nggak, Bang? Dateng aja. Buat temen-temen, nih, yang lagi nonton di derasa auto, biar lebih semangat lagi nonton videonya. Nego-nego, dateng aja langsung. Masih bisa dinego-nego lagi. Dateng aja langsung, kan, Nego. Dengan harga yang lebih menarik lagi, nih. Saya kasih spesial price kalau untuk yang langsung dateng. Oh, apa tuh, Bang? Angsuran bisa kita murahin lagi. Angsuran masih bisa dimurahin lagi, ya? Masih bisa murahin lagi. Wah, keren banget, sih, emang, nih, TM mobil ini, nih. Nah, selanjutnya, nih, Bang, ada mobil apa lagi? Ada Innova. Ada mobil Toyota Innova, nih. Nah, ini, Kak, ada Innova. Ini Innova menolak tua, nih, Kak. Meskipun tahun tua, barangnya luar biasa. Oh, untuk mesinnya juga masih oke, juga, ya? Mesin masih bagus banget, Kak. Ini kira-kira cc berapa, nih? Ini 2.000 cc. Innova bensin, tipe G, otomatik. Innova bensin, tipe G, otomatik, ya? Automatik, 2.000 cc-nya. Cc juga 2.000, ya? Dan untuk mesinnya, nih, kondisi mesin dan bodinya? Mesin prima banget, Kak. Meskipun tahun tua, ini mesinnya masih luar biasa. Oke. Dan untuk bodinya juga masih... Bodi mulus banget. Masih mulus juga, ya, Bang, ya? Masih mulus banget, interior juga masih original. Nah, untuk pajaknya, nih? Ini pajaknya di bulan 3, bulan Maret 2024. Panjang, Kak. Masih panjang, ya? Masih panjang. Ini kese NK Alamat Jakarta, ya? Alamat Jakarta. Alamat Jakarta. Nah, untuk mobil Innova ini dibuka harga berapa, nih, Bang? Ini kita buka harga cash-nya di angka Rp105 juta, Kak. Harga cash di angka Rp105 juta, ya? Masih bisa dinego lagi, pastinya. Pastinya. Dinego lagi, guys. Semua mobil di sini bisa dinego. Masih bisa dinego lagi. Masih dinego, Kak. Nah, dinego di harga Rp90 juta, ya? Rp90 juta, naikin lagi, Kak. Naikin lagi. Naikin lagi dikit. Yang pastinya kalau misalnya mau dapetin harga yang lebih menarik lagi, datang langsung, ya? Datang langsung, Kak. Atau nggak, calling ke Bang Wisnu-nya langsung. Boleh, boleh. Dan untuk mobil Innova ini, paket kreditnya berapa, nih, Bang? Sama, DP 2 juta. DP 2 juta. DP 2 juta aja. Semuanya di sini serba 2 juta, ya? Lagi promo gila-gilaan, nih, teman-teman. Semua DP 2 juta. Yang intinya siapa cepat dia dapet, ya? Iya, betul. Nah, untuk angsuran, nih? Ini angsurannya karena di tahun 2005, teman-teman, jadi hanya maksimal itu dia di 3 tahun, ya, tenornya, Kak. Nggak bisa di 4 tahun. Nggak bisa di 4 tahun, ya? Karena juga sesuai dengan... Umur kendaraan, ya. Jadi angsurannya cuma 3 juta 900 itu selama 3 tahun. Angsuran 3,9. Selama 3 tahun, ya. Oke, natem. Nah, itu masih bisa dikurangin nggak, Bang? Naikin gua aja, Kak. Boleh, datang langsung. Tetap, nih, meskipun tahun tua, kita kasih garansi 1 tahun, Kak. Garansi 1 tahun, ya. Mesin dan transmisi, ya. Garansi mesin dan transmisi, pastinya, ya. Nah, selanjutnya, nih, Bang, ada mobil apa lagi, nih? Ini ada Dehatsu Grand Max Mini Bus, Kak, 1300 cc. 1300 cc, ya? 1300 cc, betul. Nah, ini tahun berapa, nih, Bang? Ini tahun 2018, Kak. Tahun 2018, ya? 2018. Untuk kilometernya, Bang? Ini kilometernya di angka 98 ribu. Masih minim, ya? 98 ribu. Di bawah 100 ribuan, ya? Masih di bawah 100 ribuan, ya? Di bawah 100 ribuan, ya? Dan untuk kondisi mesinnya, nih, Bang? Kondisi mesin sehat. Kondisi mesin juga masih oke, ya? Masih prima, masih oke, Kak. Nah, untuk STNK, nih, dari wilayah mana, nih? Ini alamat Jakarta Utara, atas nama PT, ya, Kak, ya? Oh, atas nama PT, juga, ya? Pajak bulan April 2024. Pajak juga masih panjang, juga, ya? Masih panjang, ya, pastinya. Masih panjang, Kak. Nah, untuk Grand Max Mini Bus, ini berapa, nih, Bang? Dibuka harga berapa? Ini kita buka harga di angka 120 juta, nego, Kak. Dibuka harga 120 juta, ya? 120 juta. Itu masih bisa nego, ya? Masih bisa nego. Masih bisa nego lagi. Nah, teman-teman, nih, yang mau mobil Grand Max, bisa dinego lagi, nih. Kira-kira di harga 100 juta, kali, ya, Bang, ya? Naikin dikit, Kak. Naikin lagi. Naikin dikit, boleh. Nah, untuk dapat harga yang lebih menarik lagi, teman-teman bisa datang langsung ke sini, atau telpon langsung ke Bang Wisnu, ya? Iya, boleh, boleh. Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Sama, Kak. Ini DP 2 juta. DP 2 juta lagi, ya? DP 2 juta juga, ya. Angsurannya? Angsurannya di angka 3 juta 650 aja, Kak. Di angka 3 juta? 650. 650, ya? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. 5 tahun juga bisa? Oh, 5 tahun juga bisa, ya? 5 tahun juga bisa, Kak. Nah, untuk 6 tahun bisa, Kak? 6 tahun bisa. 6 tahun juga bisa? 6 tahun juga bisa? Wow. Kontek aja, teman-teman. Nanti saya hitungin. Oh, kontek aja langsung, ya? Iya, nanti saya hitungin, ya. Nah, next, selanjutnya, nih, Bang. Siap. Nah, kita ada Dehasuluxio, nih, Kak. Ada Dehasuluxio. Minibus lagi, bukan, ya? Minibus, betul. Minibus lagi. Kalau tadi, kan, Grand Max. Kalau ini, sekarang Dehasuluxio. Dehasuluxio. Nah, kebetulan, kalau sekarang, kan, musim-musim kampanye, nih, Kak, ya? Seharusnya, kalau musim kampanye gini, kebutuhannya lebih. Lebih... Iya, mobil-mobil minibus kayak gini, nih. Lebih dibutuhkan lagi, nih, untuk minibus kayak gini, ya? Ini untuk berniaga juga bisa, ya? Bisa, ini kan multi-fungsi, ya? Multi-fungsi banget, ya. Grand Max, Luxio, ambulans. Nah, cerita sedikit, teman-teman. Nah. Kita pernah proses Luxio, waktu itu, Kak, ya? Jadi, konsumen mau request untuk dibuat ambulans. Oh, dibuat ambulans, ya? Dibuat ambulans, ya? Kita bantu juga, tuh, Kak, prosesnya. Oh, bisa juga, di sini? Di sini bisa bantu. Jadi, dari Luxio standar, kita rubah ke ambulans. Untuk aksesorisnya, sampai surat-surat perizinannya, kita bantu. Oh, gitu. Bisa, bisa, bisa kita bantu, Kak. Nah, itu untuk harganya gimana, nih? Untuk prosesnya, nih? Prosesnya bisa. Nanti, kalau untuk harga-harga, kan, biasa upgrade, tuh, ya? Ya, biaya dikeluarin sendiri, biasanya, Kak. Gitu, ya. Pajaknya gimana, nih? Ini pajak bulan Desember. Pajak? Pajak bulan Desember. Masih panjang juga, ya? Masih panjang, Kak. Ini alamat Jakarta Barat, sama PT juga. Untuk kilometernya, nih? Ini kilometer masih rendah, nih, Rp47 ribuan. Masih rendah banget, ya? Masih rendah, Rp47 ribuan, Kak. Mungkin yang juga ini pemakaian normal, kali, ya? Iya. Atau mungkin beli juga cuma didiemin aja, kali? Ya, mungkin buat operasional, cuma jarang dipakai. Jarang dipakai, juga, ya? Nah, waktu dibuka harga berapa, nih, Bang? Ini kita buka di harga Rp145 juta, Kak? Rp145 juta. Rp145 juta, iya. Itu masih bisa dinego lagi, pastinya, ya? Nego, bolehlah. Mungkin di harga Rp120 kali, ya, Bang? Rp120 jauh, Kak. Tekin lagi, lah. Nah, yang penting datang. Langsung ke sini, ya? Atau bisa telpon langsung, nih, ke Bang Wisnu. Iya. Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Ini sama, Kak. Dp2 juta. Dp2 juta. Dp2 juta juga bisa. Dp2 juta, semua, nih. Ini angsuran berapa, nih, untuk Dp2 juta? Ini angsurannya di 4 jutaan, Kak? Angsuran di 4 jutaan. Untuk angsuran masih bisa dikurangi lagi, nggak, tuh? Nego-nego aja, boleh. Masih nego-nego lagi, ya? Biar dapat harga lebih... Bisa. Ekonomis lagi, nih. Boleh, boleh. Selanjutnya, nih, Bang. Boleh. Ada mobil apa lagi, nih? Ada di depan. Ini ada Toyota Veloz, Kak. Ada Toyota Veloz. Iya, 1.500 cc, ya, yang ini, ya? 1.500 cc, ya? 1.500 cc. Ini tahun berapa, nih? Tahun 2014, variannya manual. Tahun 2014, variannya manual, ya? Nah, untuk pajak dan kilometernya, nih, Bang? Ini pajak panjang bulan Maret 2024, alamat Tangerang Kabupaten, Kak. Alamatnya juga masih Tangerang Kabupaten, ya? Kilometer rendah 50 ribuan. Kilometer masih rendah, ya? Masih rendah 50 ribuan. Masih rendah 50 ribuan, ya? Iya, tangan pertama dari baru. Nah, kira-kira, nih, dibuka harga berapa, nih, Bang? Ini kita buka harga case-nya di angka 145 juta. Harga case-nya? 145. 145, ya? 145 juta. Itu masih bisa dinego lagi, pastinya? Nego boleh. Kita tawar, nih, harga 120 kali, ya, Bang, ya? 120, naikin lagi, lah. Masih bisa dinaikin lagi, tuh, ya? Masih bisa. Untuk teman-teman, nih, yang mau harganya lebih... Dapat yang lebih menarik lagi, dan lebih ekonomis lagi, langsung, intinya langsung datang ke sini, ya? Langsung datang. Nego langsung, Kak. Nego langsung sama Bang Wis dulu, ya? Iya, boleh. Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Sama, Kak. DP 2 juta. DP 2 juta, ya? Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Ini angsuran 4,4 juta, Kak. Angsuran 4,4 juta selama 4 tahun. 4 tahun, ya. Nah, itu masih bisa nego lagi, pasti, untuk angsuran. Biasa, Kak, datang aja. Datang nego-nego aja, ya? Nego-nego aja. Nah, oke, Bang, selanjutnya, nih. Kita kemana lagi? Ini ada Honda Freed. Ada Honda Freed. Honda Freed, Kak. Wow. Masih oke juga, ya, kondisinya, ya? Kira-kira. Masih prima, ini. Masih prima juga, ya? Untuk mesinnya juga masih oke, ya? Mesin masih oke, Kak. Mesin masih oke, service record. Service record dari Honda-nya langsung, ya? Dari Honda-nya langsung, ini tahun 2012. Ini tahun 2000? Tahun 2012. Tipe EPSD, ya? Paling tinggi. Oh, ini tipe yang paling tinggi, ya? Tipe PSD paling tinggi, betul. Nah, ini kira-kira untuk pajaknya gimana, nih? Pajak hidup, Kak. Bulan 7. Pajak juga masih hidup juga, ya? Iya, ini bulan Juli 2024, ya? Alamat Tanggerang Selatan. Alamat juga masih di wilayah Tanggerang juga, ya? Tanggerang Selatan. Untuk kilometer, nih, Bang? Kira-kira di berapa? Ini kilometernya Rp 204.000. Rp 204.000. Rp 204.000. Tapi record, ya, Kak? Service-nya record di Honda. Oh, iya. Nah, ini kira-kira dibuka harga berapa, nih, Bang? Ini kita buka harga case-nya di angka Rp 150 juta. Untuk case-nya di harga Rp 150 juta, ya? Rp 150 juta. Sudah dapat Honda Freed. Nah, ini masih bisa dinego lagi? Nego pasti. Nego lagi. Nego pasti. Di harga Rp 130 kali, ya, Bang, ya? Naikin lagi, lah. Naikin lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau nego-nego lagi dan dapetin harga yang lebih ekonomis lagi dan harga yang lebih menarik lagi, langsung aja datang ke sini pastinya, ya, Bang, ya? Atau nggak langsung calling langsung ke nomornya Bang Wisnu. Boleh. Nah, untuk paket kreditnya, nih, Bang? Ini angsuran di angka Rp 4,4. Angsuran di angka Rp 4,4. Rp 4,4 jutaan. Ini masih DP Rp 2 juta, ya? DP Rp 2 juta, juga. DP Rp 2 juta, lah. DP Rp 2 juta. Sama semua, ya? Sama semua Rp 2 juta. Sama semua, Rp 2 juta semua. Nah, untuk berapa tahun tuh angsurannya? Empat tahun, Kak. Selama empat tahun, ya. Itu masih bisa dinego untuk angsurannya? Biasa. Kontek-kontek aja. Kontek-kontek aja yang penting, ya? Nego langsung. Biar dapet harga yang lebih menarik lagi dan lebih ekonomis lagi, ya, Bang. Nah, oke, Bang. Selanjutnya nih, di mobil mana lagi? Ini ada Avanza, Kak. Ada Toyota Avanza lagi, ya? Avanza manual. Avanza manual. Nah, ini tahun berapa, nih, Bang? Ini Avanza manual tahun 2011. Tahun 2011, ya? Iya, model terakhir, ya, Kak, ya? Sebelum pasif. Dan untuk pajak dan kilometernya, nih, Bang? Ini pajak bulan Maret 2024. Udah panjang, Kak. Masih panjang juga, ya? Iya, ini alamatnya Serang, ya? Untuk kilometernya, nih, di angka berapa? Ini kilometernya di angka Rp 120 ribuan. Rp 120 ribuan, ya? Rp 120 ribuan, ya. Dan untuk harga, nih, dibuka harga berapa? Ini harga case-nya kita buka di angka Rp 107 juta. Harga case-nya Rp 107 juta? Rp 107 juta. Rp 107 juta. Masih bisa dinego lagi, ya? Masih bisa dinego, pastinya. Di harga Rp 90 ribuan, ya, Bang, ya? Rp 90 ribuan, naikin lagi, lah, dikit. Masih bisa dinego lagi? Nah, untuk teman-teman, nih, yang mau nego-nego lagi sama Bang Wisnu, biar dapat harga yang lebih murah lagi, dapat harga yang lebih cocok lagi sama teman-teman, langsung aja ke sini, ya, pasti, Bang, ya? Boleh. Dan untuk paket kreditnya, nih, Bang? Sama. Ini masih di DP 2 juta, ya? Masih di DP 2 juta lagi. DP 2 juta, angsurannya cuma Rp 3,2. Semuanya di sini 2 juta, semua, ya? Rata-rata 2 juta, Kak. Oke, angsuran ini selama berapa tahun, nih, Bang? Angsuran yang 4 tahun, angsurannya Rp 3 juta, 200-an. Angsuran 3? 3,2. 3,2 selama 4 tahun, ya? Wah, DP-nya udah ekonomis, angsurannya juga minimalis banget, ya? Angsurannya murah. Selanjutnya ada apa lagi, nih, Bang? Kalau untuk mobil, sih, stok kita baru ini, ya, teman-teman, ya? Tapi, selain T-Mobil ini, selain jual mobil-mobil second, kita juga jual motor listrik, Kak. Ada juga motor listrik, sekarang lagi booming, ya? Motor listrik juga, ya? Iya. Wow. Mau lihat stoknya? Boleh? Yuk. Kita lihat langsung, ya, teman-teman. Iya. Ini ada beberapa jenis varian, ya? Ada varian jenis motor listrik, ya? Ini mereknya Winfly, teman-teman. Oh, merek Winfly, ya? Ini kira-kira untuk harga pedal listrik ini berapa, nih, Bang? Ini murah, masih di bawah 5 jutaan, ya? Harga masih di bawah 5 jutaan, ya? 5 jutaan, teman-teman. Itu yang termahal berapa, tuh, harganya? Yang termahal di atas 20 juta, Kak. Itu sesuai dengan spek juga, sih, ya? Iya, tergantung spek. Tergantung spek, sama tipe juga, ya? Ini masih bisa di kredit, nggak? Belum. Saat ini, sih, kita belum, ya? Oh, belum bisa di kredit, ya? Jadi, untuk penjualan tunai, ya, Kak. Oh, ini untuk penjualan tunai, juga, ya? Penjualan tunai. Kalau misalnya, nih, teman-teman tertarik sama motor listrik, nih, gimana, nih, Bang? Boleh, kontek aja. Kontek ke nomor saya, nanti saya kasih presis, dan tipe-tipenya, Kak, ya? Tapi, dapet harga spesial nggak, nih? Pastinya. Oh, pastinya, tuh, teman-teman. Ada diskon-diskon spesial, teman-teman. Oh, jawabin langsung ke Bang Wisnu. Boleh. Nah, selanjutnya, nih, Bang, ada apa lagi, nih, Bang, di T.E. Mobil? Sampai saat ini, itu aja, sih, ya. Yang kita bahas. Nah, teman-teman, cukup sekian review mobil dan review sepeda listrik dari Derosa Auto. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, jangan lupa, seperti biasa, buat semangat saya untuk konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channelnya Derosa Auto. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channelnya.